Intro Kembali lagi di Comedy Lab Kompas TV Lucu kan? Lucu dong Aku udah ikut loh, lucu dong Iya bener Mantap Kamu kok kayak bapak-bapak mancing Mantap Oke, Desi Karena begitu sedikitnya masalah yang kamu buat Selama di dunia ini Jadi kita sulit menemukan Permasalahan-permasalahan kamu Iya Gak pernah berantem di sosmed Betul dong Gak pernah ada kasus hukum apa-apa Oh jelas Pada game sebuka pikiran ini Kita ganti bukan jadi pilihan A atau B Tapi kita jadi bertanya kepada Desi Tapi harus dijawab dengan cepat Oke, baik Oke, Desi Desi, jika terlahir kembali Saya akan milih menjadi Wanita Eh, wanita Kan sekarang wanita juga Iya, makanya kalau boleh Mau lahir kembali Ribor gitu Mau jadi Badi manusia Manusia? Siapa tahu tak kirain Kenapa emang gak mau jadi burung Gak jadi apa Kenapa pengen jadi manusia? Karena Ingin ini Merasakan kembali hal-hal yang belum tercapai Mungkin belum dilakukan di masa muda Jadi pengen mengulang lagi gitu loh Oh Sekarang emang ada yang belum kesampean Yang belum merupakan Misalkan Waduh Enggak, kebetulan Oh kebetulan sering ya? Oh kebetulan asam lambung Kok yang ngerti gitu loh Iya, gak boleh makan ya kan Apa misalkan yang mata muda-muda ini apa? Kan masa muda aku dihabiskan di JKT48 kan Jadi aku pengen kayak yang Lebih memperbanyak kayak nongkrong-nongkrong sama temen Gitu Oke Selanjutnya adalah Jika saya punya super power Saya akan memilih kekuatan Baca pikiran Oh baca pikiran Betul Iya, iya, iya Kenapa ada kepikiran Maksudnya langsung cepat kepikiran Memang kenapa sih kayaknya Seru kah? Asik kah? Karena aku tuh orangnya baperan Maksudnya baperannya tuh Gak enakan Iya Wong cobo kan Aduh aku gini Aduh tadi dia kenapa ya Iya Jadinya kayak Aku pengen tahu Sebenarnya ketika Aku tuh salah ngomong gak sih Atau ada suatu hal yang Gak mengenakan hati orang lain Gitu Atau mungkin biar lebih update Kalau mau gibah kali ya Aduh Betul Bisa aja Selanjutnya Jika saya bisa berubah Menjadi orang lain Saya akan berubah menjadi Mau di Ayunda Kenapa jadi mau di Ayunda Mau di Ayunda Kenapa kamu pengen kuliah di luar negeri? Iya belum pernah sih kebetulan Kenapa kepikiran mau di Ayunda Karena pinternya Karena Karena pinternya Karena multi talent Multi talent juga kan Dia kan Maksudnya bisa Pintar nyanyi juga Dan kayak menurut aku Cantiknya tuh gak cuman parasnya doang Tapi dari hati juga Iya Tapi semua yang kamu bilang itu ada dalam diri kamu juga loh Masa Kamu bisa Ada cair ditampil acara begini Gitu gak Iya gak apa-apa dong Barcode BBJS Panjang banget Jika saya salah Salah koreo Iya Saya akan Jatuh Eh jatuh Saya akan jatuh Iya sih jatuh ya Eh gak sih Tersenyum biasanya Ketawa aja Lebih baik salah lirik atau salah koreo sih Salah lirik Mendingan salah lirik Iya Karena kenapa? Karena salah lirik kan Misalnya kayak kadang Ya udah Salah aja Kalau koreo kadang Misalnya waktu itu kan sempet Aku tuh kayak jeke gitu-gitu loh kak Padahal salah Harusnya cuman lewat biasa Tapi aku salah Kamu heboh sendiri Iya Yang lain biasa aja jalan Kalau salah koreo Istilahnya kayak lebih terlihat Daripada salah lirik Kok Karena kalau lirik masih ada yang lain Yang nyanyi Betul Penyanyi-penyanyi lain pun misalnya Kayak nyanyi atau apa kan Yang penting improve aja bro Iya Yoi Tiba-tiba dikasih ke penonton Iya Oke Selanjutnya Iya Jika saya tidak jadi idol Saya akan bekerja sebagai Itu Bikin obat Eh bikin obat Obat Farmasi Oh Ngeracik obat Apoteker Apoteker gitu-gitu Iya Kayaknya loh Soalnya aku sebelum masuk JKT Aku udah keterima di fakultas farmasi Di Jogja Oh gitu Tapi saya memilih JKT for Tiet Jika Mantan Bilang Minta PAP Saya akan bilang Pansi Cuman apansi aja ya Gak usah Gak usah Masa lalu Yoi Biarkan Jadi masa lalu Jika saya berjodoh Dengan Aku gak suka Pertanyaan Siapa ini udah siap-siap nih Aku kaget Tadi liat pertanyaan Aku baru liat ini Jika saya berjodoh dengan stand up komedian Maka saya akan memilih Yaudah Gak apa-apa Siapa? Ya gak tau Oh memilih siapa maksudnya Ada Panji, Ernest Susah banget Panji, Ernest, Jegel, Fiko Ini susah ya Kalau udah punya istri Ntar saya dingin Bapak apa Mereka juga gak tau Bercanda Rigen Siapa ya? Rigen, Rispo Mamat Al-Khathiri Siapa lagi gak tau? Gak bisa jawab sih kak Ada tuh Bacriyadi Bacriyadi kayak gimana kak? Bacriyadi orangnya good looking Oh iya Good looking Enak Ngeliat dia tuh kayak gak pernah bosen gitu Yaudah Bacriyadi aja Yeay Apa nih Dia yang good looking Yeay Bacriyadi Dia ajak ke kondangan malu-maluin gak? Dia ajak ke kondangan Enggak malu-maluin Dia pasti mencuri perhatian Oh iya Semua orang pasti bakal ngeliatin kamu Karena parasnya ya? Iya Pasti set ngeliatin kamu Oke oke Makanya nanti tonton tayangan ini Siapa tau di insert sama editor Fotonya Bacriyadi Oke oke Tapi good looking ya? Good looking banget Mencuri perhatian lah dia Scene stiller dia kalau di film-film itu Oke Oke terima kasih di SIDU tadi Buka pikiran Sama-sama Terima kasih juga